Indonesia negara dengan ribuan masalah, tak tuntas bahkan diajuhkan. Penduduk percaya negeri ini kaya, nyatanya kita miskin. Korupsi sudah jadi santapan berita harian. Kelugiannya tak perlu dikalkulasi, memang sudah tak jadi cerita basi. Padahal ada jutaan anak-anak membutuhkan uluran bantuan pendidikan. Di Indonesia pula, kaum-kaum minoritas semakin dikerdilkan. Masalah HAM tetap tak jadi prioritas. Apalagi sekedar masalah, nelayan-nelayan yang gulung tikar. Tak ada artinya. Lalu bagaimana dengan pulau-pulau yang dikuasai asing? Haruskah kita selalu tutup mata melihat Indonesia hancur berkeping-keping? Tapi, nanti dulu. Ribuan masalah tak ada artinya jika ratusan juta penduduk negeri ini bersatu, membangun harapan baru. Indonesia tetaplah 10 negeri paling damai di dunia. Lihat saja, kita hidup di antara banyak perbedaan. Kita, Melayu, Jawa, Bugis, Batak, Tionghoa, Islam, Kristen, Buddha, nelayan, pedagang, pejabat, dan latar belakang lainnya. Bisa berdampingan dengan damai dan penuh sukacita. Indonesia negara yang katanya miskin ini nyatanya begitu dihargai di mata dunia. Kaya akan sumber daya alam. Kaya dengan keramah tamahan penduduknya. Kaya dengan semangat juang generasi muda. Akses pendidikan mungkin belum sepenuhnya mudah, tapi selalu ada ukuran prestasi pelajar Indonesia yang membawa harum nama bangsa. Pulau-pulau kecil yang ribuan jumlahnya telah menjadi tempat kita berpijak dan beranak pinak. Dari sana, kita bisa melihat senyum nelayan yang tetap lebar, walau cuaca buruk terkadang mencabar. Indonesia negara dengan ribuan masalah, tapi selalu punya sejuta harapan dan ratusan juta semangat perjuangan. Saatnya membuka mata, melirik berita buruk sebagai cambuk perubahan. Tapi jangan buta dengan beragam kebaikan yang telah ditanam para pahlawan. Beritakanlah, kumandangkanlah perjuangan bangsa ini belum berakhir. Untuk menebar harapan dan optimisme, GoTV akan selalu hadir. Dirgahayu Republik Indonesia Sebar cerita kebaikan untuk bangsa. Terima kasih. Terima kasih.